Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat The Suryanta Camp, sehat selalu ya dan semangat dalam beraktifitas. Oke, di upload video aku hari ini, aku ingin ngajak sahabat semuanya untuk bisa bikin roti yang sangat sederhana, menul-menul kayak di mall, tapi cuma diaduk, gak pake mixer. Check it out ya, jangan di skip. Bahan A, 1 sendok makan ragi instan, 6 sendok makan gula pasir, 220 ml susu cair, lanjut bahan B, 500 gram tepung terigu, setengah sendok makan garam, 2 butir telur utuh, 4 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Oke, let's go! Siapkan susu cair, ini suhunya ruang saja, kemudian tambahkan dengan gula pasir, aduk secara perlahan hingga gula larut. Setelah larut, tambahkan dengan ragi instan. Aduk kembali perlahan, supaya tercampur. Setelah itu, biarkan selama kurang lebih 20 menit hingga mengembang sedikit. Nah, jika keadaan sudah seperti ini nih, sahabat. Kalian bisa tambahkan 2 butir telur, lebih bagus dikocok duluan, ini tadi aku lupa gak aku kocok ya. Lalu dicampurkan saja hingga rata. Lalu siapkan tepung terigu, campurkan bahan yang tadi kita buat. Diaduk dengan spatula boleh, dengan centong boleh, apapun itu, tidak dengan mixer. Tambahkan mentega cair tadi. Sedikit tadi aku agak kurangi karena melihat konsistensi dari tepung. Jangan lupa garam ya. Aduk kembali. Kalau konsistensinya itu terlalu cair, maka tambahkan tepung terigu sedikit ya. Aduk hingga tercampur rata seperti ini. Teksturnya seperti ini ya, sahabat. Jangan tergoda untuk menambahkan tepung terigu supaya dia kalis. Enggak ya, karena kita mengaduknya kan enggak pakai mixer. Seperti ini aja, masih agak lengket-lengket, enggak apa-apa. Yang penting, sudah otw mau kalis. Diamkan dulu sekitar 60 menit ya, di suhu ruang saja hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini kita biarkan terlebih dahulu. Oh iya, proses setelah mengembang itu tadi, aku lupa tidak memvideo ya, sahabat. Aku pikir aku sudah mengklik, ternyata belum. Jadi, mohon maaf sekali yang pasti itu nanti akan mengembang 2 kali lipat ya. Kalau sudah nanti 2 kali lipat mengembangnya, maka sahabat bisa bentuk terserah ya. Kalau masih lengket di tangan, maka tambahkan dengan mentega cair ataupun mentega biasa juga enggak apa-apa ya. Jadi, jangan ditambahkan tepung sekali lagi. Nah, terserah mau dicetak langsung bulat besar atau dicetak dengan model seperti aku ini, tergantung cetakan yang ada pada sahabat semuanya. Nggak usah bingung untuk beli apa yang ada saja loyangnya ya. Sekali lagi, supaya ini tidak lengket ya, dia menggunakan mentega. Tangan kita dikasih mentega, kemudian alas untuk bikin adonannya itu juga dikasih mentega. Nah, terserah nanti bagaimana ketika dia sudah mengembang 2 kali lipat, bentuknya pun sudah mulai cantik seperti ini, maka tinggal dioles. Diolesinya pakai apa? Kuning telur dengan sedikit susu cair kalau aku. Kemudian baru tambahnya, di bagian atasnya itu aku kasih topping keju ya. Nah, ini dia jadinya sahabat. Pengovenannya pun juga aku pakai oven tangkring ya sebenarnya. Tapi aku enggak video karena kayaknya aku video tapi kok hilang di HP aku gitu. Mohon maaf ya sahabat. Oke, ini sangat sederhana tapi hasilnya itu bisa empuk berhari-hari hingga 4 hari kalau aku coba ya. Kalau sahabat pengen tahu tuh teksturnya, nanti sahabat lihat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, lihat ini sahabat. Aku ambil satu. Ini masih agak panas ya. Ini loyang aku olesi dulu sebelum aku kasih roti ya. Aku oles dengan mentega. Nah, empuk banget ya. Kayak squishy dia. Tuh, di bagian dalamnya itu pun juga sangat lembut. Jadi sahabat, bagi yang enggak punya mixer jangan khawatir masih kok bisa berkarya. Itu bagian tengahnya apa? Ini aku hanya kasih mentega saja ya. Kemudian ditambah dengan susu denkou. Itu aku campur jadi satu itu rasanya supaya lebih milky aja gitu ya. Oke sahabat, semoga tips dari aku ini bisa bermanfaat. Dan semangat untuk mencoba, oke? Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.